Terjadi proses sinkronisasi antara file-file ini untuk di-upload ke dalam Google Drive. File-file yang ada di sini adalah yang ada di smartphone kita. Nah, di sini ada pilihan My Drive dan Computers. Jadi, My Drive adalah yang ini tadi. Computers adalah folder yang mau kita sinkronisasikan ke Google Drive. Cara sinkronisasi Google Drive dengan komputer PC atau laptop. Di video sebelumnya kita sudah belajar menggunakan Google Drive dari smartphone maupun dari laptop kita atau PC, menggunakan browser, dan kemudian kita memanfaatkan Google Docs untuk OCR atau mengenali huruf-huruf pada PDF hasil scan atau foto yang biasanya tidak jelas. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan desktop client milik Google Drive ini. Jadi, kalau sebelumnya kita meng-upload file test OCR ini menggunakan manual upload atau kita tinggal men-drag dari explorer kita ke dalam Google Drive browser kita, maka sekarang kita mencoba menggunakan desktop client agar proses upload dan download bisa dilakukan secara otomatis. Nah, kita buka Google Drive kita ya, drive.google.com. Kemudian kita klik setting ini, kemudian kita pilih yang get drive for desktop ya. Nah, di sini kita download backup and sync ini ya. Kita download, dan kita klik agree. Oke, ini selesai. Kemudian kita Kita tunggu proses instalasinya. Selesai. Kita close. Ya, juga sudah terinstall, maka ada gambar awan ini dengan tanda panah dan dengan nama backup and sync ya, from Google ya. Nah, kita sign in menggunakan akun yang kita miliki ya, sign in. Kita masukkan email kita, Gmail. Kita masukkan email kita, Gmail. Di sini ada tulisan My Laptop. Jadi, nanti ini ada beberapa bagian ya. Kita belajar dulu. Jadi, satu ini adalah My Laptop adalah tempat kita melakukan folder sinkronisasi antara data di laptop kita, di lokal harddisk kita, dengan data yang kita simpan di cloud Google Drive. Nah, dia bisa juga membackup file-file yang ada di desktop kita, atau di folder documents, ataupun di folder pictures ya. Nah, ini bisa kita pilih maupun tidak. Ya, misalnya kita hanya cukup mau membackup salah satu folder saja. Kita choose folder ya. Nah, misalnya contoh copy ya. Kita coba kita pilih. Nah, ini ya. Folder contoh copy ya. Jadi, folder contoh copy adalah ini ya. Tempat tadi ada berisi beberapa file. Salah satunya adalah test of CR ini sendiri ya. Folder contoh copy. Nah, kemudian di sini ada delete change ya. Di sini, kalau kita mau hanya membackup foto dan video saja ya. Tapi kita akan backup semuanya. Sekarang kita ke advanced setting. Nah, jika kita lihat advanced setting ini, dia adalah isinya file-file yang mungkin kita tidak ingin backup ya. Jadi, kita bisa tambahkan extension-nya di sini. Misalnya file backup, BAT, atau BAK. Nah, sekarang kita jadi bisa menentukan file apa saja yang mau di upload ya. Nah, kemudian ada juga adalah foto dan video ini upload size ya. Nah, di sini dijelaskan ada dua kualitas ya, jenis kualitas dari data kita. Nah, kalau kita menggunakan ukuran aslinya dari foto ataupun video itu, maka dia akan menggunakan kuota dari storage 15GB yang kita peroleh gratis itu ya. Di Gmail atau G Drive kita ini. Nah, tapi kalau kita memilih high quality, maka berapa banyak foto dan video pun tidak akan menggunakan kuota yang 15GB itu, tapi kualitasnya akan diturunkan ya. Jadi, di sini ada tiga pengaturan ya. Yang pertama adalah untuk pengaturan folder mana yang mau kita sinkronisasi terus ke dalam Google Drive dari hard disk di laptop kita ya, atau SSD. Kemudian yang kedua adalah pengaturan mengenai kualitas foto atau video yang di upload untuk menentukan penggunaan kuota dari storage kita. Kemudian yang ketiga adalah masalah Google Photo. Jadi, Google Photo ini adalah suatu aplikasi untuk membuka gambar dan video ya, yang ada di dalam smartphone kita juga ya. Jadi, kalau kita klik untuk upload foto dan video ke Google Photo, maka setiap bentuk gambar dan video akan di upload juga ke Google Photo ya. Nanti kita akan bahas Google Photo ya di smartphone juga. Kemudian di sini ada network setting. Network setting adalah pilihan untuk mengatur kecepatan yang kita gunakan untuk upload maupun download ya, supaya kita tidak terganggu waktu kita sedang bekerja dan dia bekerja di baik layar ya. Oke, sekarang kita next. Nah, di sini ada pilihan mengenai folder apa yang mau disinkronisasi balik dari Google Drive yang kita punya. Untuk saat ini kita anggap kita semuanya saja kita synchronize ya. Jadi, kita tinggal start. Nah, ini muncul, dipanggil folder-nya ya, folder dari Google Drive-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada proses yang bekerja. Kita klik. Dia sedang melakukan proses untuk pertama kali ya. Untuk sinkronisasi. Nah, ini ya. Kita lihat proses sinkronisasi dari Google Drive ke dalam folder di dalam laptop kita ya. Jadi, dia sudah berhasil meng-copy semua yang ada di Google Drive browser kita ke dalam folder di dalam laptop kita ya. Nah, untuk mengakses folder ini, kita bisa klik dari icon ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Macam ini open Google Drive folder nih. Nah, ini sekarang ada terjadi proses sinkronisasi antara file-file ini ya. Untuk di-upload ke dalam Google Drive yang tadi ya. Kita menentukan adanya folder A, contoh copy ini, untuk disinkronisasi ke Google Drive. Ini sedang, sudah berhasil nih di-upload. Kita tes di sini, kita refresh. Nah, kita lihat di sini ada komputer ya. Nah, kita klik sini. Nah, ini adalah yang My Laptop. Nah, maka file-file ini tadi ada di dalam My Laptop ini. Itu ya, seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya kita bikin duplikasinya. Jadi, kita copy. Kemudian kita paste. Nah, nanti di dalam web Google Drive ini juga akan ada file copy dari tes OCR ini ya. Nah, barisan keluar ya. Jadi, apa yang ada di dalam folder contoh copy ini yang merupakan folder sinkronisasi, akan di-upload ke dalam Google Drive bagian computers ya. Jadi, kalau My Drive, ini file berisi seperti kita menggunakan file-file Google Docs, Google Sheet ya. Atau kalau kita upload langsung di sini ya. Jadi, kalau kita cek di smartphone kita. Kita refresh. Nah, ini file-file yang ada di sini adalah yang ada di smartphone kita ya. Yang ditampilkan awal dari aplikasi Google Drive ya. Nah, sekarang kalau kita klik gambar ini, folder ini. Nah, di sini ada pilihan My Drive dan computers ya. Jadi, My Drive adalah yang ini tadi. Computers adalah folder yang mau kita sinkronisasikan ke Google Drive. Yang tadi kita pilih sendiri adalah contoh copy ya. Jadi, kita bisa akses juga data yang ada di folder contoh copy di bagian computers ini ya. Tadi namanya adalah My Laptop, computernya. Nah, nanti kalau kita memiliki beberapa gadget ya. Misalnya ada tablet, ada PC, ada apa-apa. Itu semua bisa kita buat shortcut-nya seperti ini. Sehingga kita bisa akses semuanya di dalam smartphone kita maupun di web dari Google Drive ya. Kita tes masuk ke sini. Nah, di sini berisi file-file yang tadi ada di My Laptop ini ya. Ini sama ya. Nah, ini sama ya. Nah, jadi sebenarnya ada dua sinkronisasi ya. Dua tipe sinkronisasi di sini. Nah, selanjutnya yang data di dalam My Drive ini kita bisa akses dari icon ini ya. Jadi, kalau kita tutup ini. Kemudian kita akses. Nah, dia akan membuka folder untuk sinkronisasi dengan My Drive ya. Sekarang kita ke smartphone kita. Kita bahas yang namanya Google Photos tadi ya. Intro Terima kasih telah menonton!